Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh youtube channel BagaFr di video kali ini aku mau kasih tau kalian gimana sih cara aku bikin backdrop ulang tahun kayak gini yaitu aku mau nge-surprisein suami aku yang sekarang ulang tahun 29 Juni 2019 dan aku sekalian mau share sama kalian biar atau berbagi sama kalian gimana sih cara bikin backdrop kayak gini simpel kayak gini tuh 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 so sekalian aku mau surprisein suami aku kalian harus nonton gimana aku cara bikin backdropnya biar gak lama-lama let's go to the video halo guys jadi kali ini tuh aku mau bikin surprise gitu aku tuh 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 samsung yang aku karena dia lupa tahun sekarang dan sekarang itu dia gak nyadar bahwa orang temunya tapi sekarang itu dia mau ke luar aku dan aku mau ngerayain dan sekarang itu dia lagi nge-surprise jadi aku mau bersih aku kan ke pepe balok gitu gitu terus aku mau nge-surprise gitu padahal temunya dan ya pokoknya dan terus kesempatan surprise ini seperti aku dan aku dan ini dia super jak aku jadi aku tuh nyanyi mau bikin dekor background ulang tahun gitu buat suami aku dan aku pilih kertas kartun ini warna pink dan aku pilih kertas kartun dan aku pilih kertas kartun ini warna pink terus aku juga beli balong huruf ini bangun huruf aku beli yang huruf D O sama L jadi aku tuh nyebut nama dia itu biasa magin wanang jadi aku beli huruf D terus aku juga beli apa nih aku beli beli long tahun sebenernya aku udah nyiapin kayak foto foto gitu banyak dan aku nanti bapalan ngerangkai foto fotonya itu tapi belum jadi karena masih di break gitu guys dan aku juga bedekin tulisan happy birthday my love gitu tapi belum selesai juga dan sekarang aku mau mempersiapkan yang ada dulu dan untuk yang belum selesai nanti bakalan dan nyusul so ya sekarang aku mau niup balonnya aja dulu ya guys nah kebetulan dia itu sekarang lagi pergi dan jauh mungkin sekitar seharian di luar dan kebetulan banget dia pergi jadi aku mau bikin surprise buat dia dan sekarang aku mau niup balonnya dulu dan karena aku ga ada temennya kebetulan dia Hai Nah sekarang aku mau penting bekas kartun berbentuk love gitu kayak gini jadi tingkat di lepet dua aja guys lanjut aku mau potong beberapa foto aku sama suami aku jadi aku aku potong aku print beberapa gitu yang banyak nah lanjut aku bakalan tempelin di kertas kartun yang berbentuk tadi tapi sebelumnya aku pakai double tip gitu jadi dikasih double tip aja kertas kartunnya nah selanjutnya aku bakalan tempelin foto-foto aku berbentuk sebelah tadi pokoknya tempelin aja penuhi kertas kartunnya itu tempelinnya terserah kalian ini rendeng banget sih aku nempelnya nah kalau udah aku bakalan potong pinggirannya atau rapihin sesuai dengan pola love tadi biar kelihatan rapi gitu guys dan hasilnya banget ini nah lanjut yang kedua aku bakalan gunting kertas kartun lagi nah disini aku mau gunting sekitar ukuran berapa ya ya pokoknya kayak gini segi empat gitu loh guys nah terus aku gunting seperti ini jadi bentuknya bakalan seperti ini nah sekarang aku mau gunting huruf atau kalimat happy birthday gitu jadi aku gunting satu-satu aku udah pilih dan aku tempelin di kertas kartun tadi yang udah aku gunting nah seperti ini nah lanjut pokoknya tempelin aja semua huruf-hurufnya nah kalau udah aku udah kasih lubang sih di bagian atas dan sekarang tinggal dimasukin di dalam tali gitu jadi di kayak digantung gitu loh guys nah gitu loh lanjut sekarang aku mau tempelin atau mau pasang tembel lem aku di tembok jadi aku bentuk tersegi gitu atau segi panjang segi empat apalah itulah terserah dan sekarang aku mau tempelin balon hurufnya di bagian tengah nah seperti ini terus kemudian aku juga gantungin kata happy birthday di bagian atas nah seperti itu guys sebenarnya sih terserah kalian mau dibentuk seperti apa lanjut aku mau tempelin bikin eh betul love foto tadi di bagian bawah kata doll Terus aku juga kasih emm huruf I love you gitu pokoknya kalimat I love you gitu loh guys ya lebih remantis nah setelah itu aku mau gantung beberapa sisa foto-foto aku jadi aku gantung di tambor lemnya itu nah karena ada sisanya gitu loh guys jadi biar gak mubazir aku gantungin aja di bagian tambor lem nah untuk selanjutnya di bagian bawah aku mau bentuk tambor lemnya itu berbentuk love gitu karena masih ada tambor lem yang tersisa jadi aku bentuk berinisiatif buat bentuk love gitu sebenarnya di bagian bawah itu aku tambahin paperflowers gitu loh guys tapi videonya gak ada karena aku tambahin paperflowersnya itu di bagian terakhir pas suami aku itu mau dateng jadi aku nggak sempet video ya pokoknya hasilnya seperti ini guys simple banget dan ya semoga suami aku aku suka dan lanjut aku mau nulis kata-kata gitu dan aku masukin dalam box kado jadi nanti di part kedua bakalan aku upload Hai surprise dari untuk suami aku dari untuk saya aku dan ya ini dia yang aku maksud tadi aku kasih paperflowers di bagian bawah bermutu love gitu cuma videonya gak ada ya ini dia hasilnya guys semoga kalian suka dan jangan lupa kasih liat subscribe dan see you in my next video bye SURPRISE 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 SURPRISE